Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Jumpa lagi bersama bapak dalam pembelajaran tematik Anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 3 Mengenai benda di sekitarku, suplema 3 Mengenai perubahan wujud benda Nah, anak-anak, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajarannya di pembelajaran 2 Sebelumnya, anak-anak hari ini Anak-anak akan kembali belajar bersama bapak Iqbal Nah, sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran Alaka baiknya kita berdoa terlebih dahulu Dengan kita sama-sama membacakan basmala secara bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah, baik anak-anakku sekalian yang bapak cintai dan bapak memenggakkan Sebelum kita belajar, silakan anak-anak disiapkan dulu Alat tulisnya, buku catatannya, dan juga ini disiapkan juga Buku tematiknya, buku tema 3 ya Baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini Nah, anak-anak, kita hari ini belajar di subtema 3 yaitu tadi kata bapak Merupakan perubahan wujud benda Sebelumnya, sudah bapak jelaskan ya Tentang perubahan wujud benda itu seperti apa Nah, sekarang di pembelajaran luar Anak-anak akan dikenalkan tentang perubahan wujud benda Yang selanjutnya, perubahan wujud benda Apakah itu? Nah, oleh karena itu, silakan Anak-anak diperhatikan dulu ya Ini di dalam sebuah face-nya Disini ada sebuah cara Tentang membuat es krim Nah, disini alat Anak-anak bisa sama-sama lihat Disini ada alat dan bahannya Ada 2 buah kantong plastik Dengan perkat jepet Selanjutnya, handuk kecil atau sarung tangan Selanjutnya, 300 mm krim susu ataupun santan Selanjutnya, 2 senok makan gula pasir 6 senok makan gula batu Dan 2 mangkuk es batu berbentuk batu Nah, disini silakan Kita sama-sama lihat tahapannya ya Mulai dari cara membuat es krim yang pertama Hingga yang ke-6 Silakan anak-anak bisa melihatnya Dan membacanya dengan sesama Sudah ya? Sudah? Baik, kalau sudah Kita lanjut ya anak-anak Nah, anak-anak Setelah anak-anak Membaca, memahami Tentang cara Membuat es krim yang sudah Kita sama-sama baca barusan Disini ada beberapa pertanyaan Yang harus anak-anak jawab Disini, nomor 1 Apa wujud susu atau santan Di awal pembuatan es krim? Coba siapa yang tahu? Iya, betul Jawabannya adalah cair Selanjutnya, ke nomor 2 Apa wujud susu santan Di akhir pembuatan es krim? Coba apa tadi? Ya, betul Jawabannya Wujud susu atau santan Di akhir pembuatan es Menjadi padat Pintar Lanjut Sebutkan perubahan wujud Yang terjadi pada Pembuatan es krim Coba Kira-kira apa? Ya Perubahannya adalah Perubahan wujud benar Dari cair menjadi padat Nah Sekarang Bapak ingin tanya Perubahan wujud benar Dari cair menjadi padat Itu disebut apa ya Anak-anak? Ada yang tahu? Baik Nanti akan Bapak kasih tahu ya Nah Disini Lihat dulu Pernah Pernahkah kamu menyimpan air Di dalam plastik Di lemari pembeku? Apa yang terjadi Dalam beberapa jam? Ya Tentunya air itu Akan berubah menjadi es Bukan? Ya betul Mengapa demikian? Nah Anak-anak Coba perhatikan Wujud air Berubah Dari cair Menjadi padat Nah Perubahan wujud Dari cair Menjadi padat Itu disebut Membeku Anak-anak Apa? Membeku Ingat ya Semuanya Membeku Membeku Adalah Perubahan wujud Benar dari Cair menjadi Pak Padat Ya Contohnya tadi ya Ketika kita membuat es krim Yang bahan Dasarnya adalah Susu atau santan Yang awalnya cair Lalu setelah Dibuat es krim Perubah menjadi padat Nah Artinya Perubahan benda tersebut Dindamakan apa? Membeku Ya Betul Hebat Ingat ya Lanjut Nah Sekarang Anak-anak Lihat Disini Ada beberapa orang Beberapa anak Yang sedang melakukan Sebuah permainan Disini yang pertama Ada permainan Tentang mencair Dimana Dalam permainan mencair ini Ketika anak ini Saling menjauh Artinya Melebur Selanjutnya Ini ada gambar Anak-anak Dua anak Sedang melakukan Dilihatnya Membeku Artinya Ketika membeku itu Kita Akan berdua menjadi sebuah patung Artinya Anak yang bermain Memainkan permainan membeku Ketika Membeku itu harus menjadi sebuah patung Artinya Jangan bergelam Nah selanjutnya Nah selanjutnya Disini ada gambar tentang permainan sepak bola Nah disini bapak Pasti yakin Kepada anak-anak di kelas 3 ini Semuanya anak-anak lakinya Pada gambar bermain sepak bola Betul Betul Nah iya Betul ya Nah disini Anak-anak Lihat disini ada dua orang anak Yang sedang melakukan Pempraktikan permainan sepak bola Dimana satu anak menjadi penendang Dan satu anak menjadi kepen Nah anak-anak Nanti ya kita Ketika sekolah Kita sama-sama Pempraktikan sebuah permainan Buah besar Yaitu permainan sepak bola Tuh lihat anak-anak Bermain sepak bola Tendang kanan Tendang kiri Nah Sebelumnya apakah Ada yang ingin ditanyakan Nah tidak ya anak-anak Baik kalau tidak Untuk pembelajaran Dua hari ini Dicukupkan sebuah Mudah-mudahan Apa yang bapak sampaikan hari ini Dapat bermanfaat Untuk anak-anak Semua Baik Cukup sekian Dan terima kasih dari bapak Tetap semangat belajar Dan tetap menjaga Kesehatan Anak-anak Sampai jumpa Wabilahik Wabilahik Topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan